Halo Bung Danjung sekalian, selamat datang dalam podcast muda berjuang Di sini tempatnya saya mengundang narasumber yang memberikan inspirasi khususnya untuk pemuda Indonesia Senang banget ya, di setiap episodenya bisa mendatangkan narasumber yang memberikan inspirasi Dan berbagi pengetahuan dan pengalamannya yang tentunya bisa berguna, bermanfaat untuk Bung Danjung sekalian Dan hari ini, surprise banget ya, karena kayaknya aku sendiri gak pernah kenal developer game ya Dan hari ini bisa kenalan langsung, ngobrol langsung, jadi super excited Dan ini adalah game buatan asli anak negeri, the one and only Mr. Bapak Ivan Ivan C Gak bingung manggilnya apa ya, sumuran kita kayaknya ya Sumuran ya, jadi pake, gue lo gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Santai aja ya Santai aja Saya Anda? Iya boleh Oke, jadi disini aku mendatangkan CEO dari Anantarupa Ya, itu adalah developer dari game Lokapala Oke Ini biasanya semua ya, semua laki-laki tuh main game terus gitu kan ya Sampai kadang-kadang suka diomelin kalau di rumah suami gue Karena main game mulu Dan seneng banget karena baru kali ini tentunya bisa berinteraksi secara langsung dengan developer game asli buatan anak negeri Bernama Lokapala Oke, jadi disini mungkin Bung Dungeon sekalian penasaran ya Sebenernya apa sih Lokapala itu? Mungkin ada juga yang memang sudah mendownload dan juga menjadi active user ya Mungkin bisa di-share gak sih Lokapala itu apa sih? Lokapala adalah game e-sports, genre-nya MOBA Yang pertama dari Indonesia di Asia Tenggara Wow, oke Jadi ini adalah e-sports ya, genre-nya adalah MOBA Jadi ngobrol-ngobrol sedikit ternyata memang games itu ada genre-genre-nya ya Yes Dan kalau misalkan Lokapala ini adalah genre-nya MOBA Multiplayer Online Battle Arena Nah, apa tuh maksudnya? Multiplayer Online Battle Arena ini adalah games yang dimana Di gamenya itu ada dua tim Satu tim isinya lima orang Dan ada tiga lens Itu namanya MOBA Oke, jadi misalkan nih aku download gitu ya Terus gitu bermain nih, misalkan mulai play Tapi di situ sebenarnya gak sendiri bertandingnya Itu cari tim yang random juga ya? Iya, kalau sendirian nanti pasti ketemu sama orangnya random Oke, dan itu berarti dalam satu game ada 10 orang Betul Ada timnya itu tim A versus tim B Yes, betul Tujuannya adalah untuk bertarung Bertarung strategi sebenarnya Kalau MOBA itu kan strategi ya Jadi siapa yang lebih cepat menghancurkan ini Tower-nya musuh kayak gitu Oh, oke Jadi ada yang ke kanan, ke kiri Pokoknya harus ketemu tower-nya dan Jar, dihancurkan tower-nya Yes Oke, super excited Tapi penasarannya sebenarnya lebih ke prosesnya Ini kan bukan, maksudnya gimana ya? Bukan hal yang mudah Dan mungkin untuk industri game itu Baru booming-nya lately lah ya Maksudnya oke, orang main game Tapi untuk MOBA itu sendiri kan bukan dalam waktu yang udah cukup lama gitu ya Ini baru gitu Gimana sih proses terciptanya? Untuk Lokapala ya? Yes Untuk Lokapala, jadi Anantarupas sendiri sudah ada sejak 2011 Tapi selama 8 tahun kita berdiri, kita banyak bikin game buat perusahaan lain Buat marketing campaign Jadi kita services business lah gitu Nah, tapi itu visi kita tuh kayak passion kita sebenarnya gak disitu Kita pengennya bikin IP kita sendiri Karena kalau kita bicara industri game ya harusnya kita bermain di IP atau konten industri itu sendiri Makanya 2018 kita start persiapan ya Pre-produksi Lokapala Oke, 2018 Dan itu prosesnya berapa tahun atau berapa bulan? Untuk kita 2018 itu kita baru mulai Terus kemudian kita development GDD ya Game Design Documents itu setahun Terus habis itu baru develop proses development Selama satu setengah tahun Satu setengah tahun? Iya, satu setengah tahun Panjang ya perjalanannya Yes, itu udah lumayan cepat Karena biasa rata-rata game itu Kalau yang skalanya seperti ini, tiga tahun developmentnya Oke Tiga tahun sampai empat tahun Nah, jadi 2020 kita soft launch lah Soft launch untuk memperkenalkan Lokapala ini di publik Oke, wow luar biasa ya perjalanannya Dan pastinya di sana banyak sekali ya tantangan rintangannya Scalesnya banyak Oke, tapi penasaran sih Maksudnya kan games ini banyak banget Besar banget gitu ya Ada genre A, B, dan C gitu Kenapa sih pilih fokusnya ke MOBA? Fokus ke MOBA karena dari riset yang kami himpun ya Karena sebelum kita develop, kita pasti ada market research Of course Nah, esports itu Kita lihat bahwa esports ini bakal nge-drive industri game ke arah sesuatu yang menarik Karena bisa sustainable Yang kedua, genre di esports itu 67% itu MOBA Oke Tapi itu kan masih di PC Dan di tahun 2017 waktu kita udah punya market research itu Kita melihat nih esports ini kayaknya bakal ke MOBA nih Di zaman itu belum ada yang percaya nih Karena esports harus pakai PC Nah, ternyata benar sekarang ya kan Di MOBA, esportsnya paling besar sekarang gitu Dan memang industrinya terus berkembang ya Sampai jadi salah satu pertandingan nasional kan ya Maksudnya internasional oke Tapi di Indonesia sekarang sudah diakui ada event-evan olahraga Yes, cabang olahraga loh ya Esports ini luar biasa Oke, jadi memang melihat potensinya ada Dan juga yang tadi bisa dihalat adalah Mr. Ivan, Bapak Ivan ini melihat bahwa based on data Itu yang penting ya Untuk semua pebisnis memberikan keputusan Ya, itu tuh memang based on data gitu Jadi gak sembarangan, ah kayaknya nih lagi nge-trend, gak ya? Enggak Gitu, dan itu penting banget Betul, karena gini Karena game ini pengembangannya bisa sampai 3 tahun Data yang kita dapetin itu harus kita project sampai 3 tahun atau 4 tahun ke depan Jadi gak cuma tren sesaat, kenapa? Karena kita harus make sure bahwa keputusan kita hari ini Ya kan? Itu 3 tahun lagi jantinya masih ada atau bahkan lebih besar lagi Gitu, jadi memang dibutuhkan data-data yang tepat untuk memberikan keputusan Penasaran, boleh dong buka dapur dikit Modalnya dari mana nih kan besar Lumayan ya Jadi kita memang sebelumnya sudah punya mengumpulkan modal lah ya Dari series bisnis Tapi abis itu kita kemudian memang ada tambahan sedikit disini disitu Oke, jadi ada investor? Investor kita baru, ini baru kita baru ambil Satu, strategic investment Karena strategic investment yang kita ambil ini Bisa scale up operational kita sampai ke Asia Tenggara dan bahkan ke dunia Dan mereka juga punya event terbesar di Asia Tenggara Jadi cukup strategic buat kita Oke, penasaran deh Bung Ivan ini backgroundnya apa? Saya sebenarnya backgroundnya IT Tapi drop out Oh iya? Ya drop out Oh my god, di sini Indonesia? Di Indonesia Terus kok bisa bikin perusahaan bergerak di bidang IT? Sebenarnya dulu, sebelum di game saya di film dulu Oh, film? Ya, karena passion saya di storytelling Oh, nice Jadi di film dulu Tapi setelah berapa tahun di film Kayaknya waktu itu industri film belum kayak sekarang ya Jadi kayak kalau kita bukan di industri nya susah banget buat naikkan gitu Jadi 2011 lah baru switch ke bikin game aja Jadi kita curahkan semua riset kita tentang storytelling itu ke dalam konsep-konsep game yang kita mau buat gitu Storytelling tuh kalau di dunia film maksudnya sebagai apa nih? Sebenarnya kalau di storytelling itu kan bisa di writings nya Oh oke Nah, kalau saya juga di action directing nya Karena kalau namanya storytelling itu banyak ya Apa? Facetnya banyak gitu Jadi kalau di action Gimana kita mendesain sebuah karakter itu bertarung Itu adalah sama kayak kita mendesain gimana dia berkomunikasi tanpa dialog Karena kalau karakternya ini taruh lah Oh dia cool Atau dia tuh liar kayak gitu Atau dia tuh pemarah Itu harus diteriminkan dalam kita mendesain cara dia bertarung Tapi mungkin dari background ini akhirnya terciptalah Lokapala ya Karena maksudnya imajinasinya dibutuhkan Dan sekarang dituangkan dalam bentuk game Yes Keren, keren Tapi sebenarnya yang menjadi ciri khas dari Lokapala itu apa sih? Ciri khas Lokapala Kalau dibandingkan dengan mobile lain Kita punya tiga fitur yang beda Oke Jadi kita di early game kita punya wahana Wahana ini adalah sebuah alat yang bisa dipakai buat pindah dari satu titik A ke titik B dengan cepat Karena kita lihat 30% waktu yang dihabiskan itu di jalan Jadi kita mau player kita tuh fokus ke strategi Fitur yang kedua di mid game kita ada namanya raksasa dan diaksa Itu kita emphasizing on gimana kita mendevelop middle battle ground Itu gak ada di mobile lain Yang fitur yang ketiga yang terakhir adalah di end game Jadi kalau permainan jalan lebih dari 25 menit Maka base towernya akan bangkit jadi di ancient one Kemudian bertarung di tengah Nah dengan adanya tiga fitur ini Strategi yang dibutuhkan untuk bermain di tiga fase ini berubah Ini yang bikin Lokapala cukup dynamic Oke tapi yang sangat tertarik kalau menurut aku pribadi ya Jujur aku jarang banget main game gitu ya Dulu paling suka main game yang snake Sendingan Nokia mau dulu Eh gak boleh sebut merek Oke Oke itu main game itu Tapi memang yang sangat menarik kalau misalkan aku lihat dari Lokapala itu sendiri ya I promise you abis ini aku download dan aku coba main ya Itu adalah memang bergerak apa ya istilahnya mempromosikan juga budaya Nusantara Indonesia Betul gak sih? Yes betul Jadi dari nama-nama karakternya itu sendiri ada apa aja? Jadi latar belakangnya ya kenapa kita mau Lokapala dan uniquenessnya adalah Karena kita ambil dari core value dari budaya Nusantara Jadi Lokapala itu adalah relief balustrade pertama Borobudur Yang memang jarang sekali dibahas Oh itu namanya dari situ? Dari situ namanya Lokapala Dan ternyata setelah kita selidiki lebih lanjut Lokapala ini adalah generic term di zamannya Jadi di zaman kemasan Sriwijaya ya Di zaman kemasan Sriwijaya Ternyata Nusantara itu menjadi salah satu pusat peradaban dunia Jadi Lokapala ini di berbagai negara di Asia Pasifik Itu punya namanya sendiri Misalkan di Thailand ada Lokaban Di Jepang ada Steno Di Cina ada Setatian Wang Di Korea ada Sachon Wang Itu Lokapala semua tuh Dan ternyata trend atau konsep budaya yang dibawa itu ternyata dari biksu dari Jawa Dari Borobudur yang pernah berkunjung ke Cina Kemudian dia berinteraksi dengan banyak pemimpin trendsetter lain disana Dan itu yang membuat kita Kalau kita dulu pernah jadi pemimpin di dunia Kenapa gak kita angkat itu Dan dari Lokapala itu Kemudian nanti lahir 8 nilai kesatria 8 nilai kemimpinan Oke Yang menjadi panduan selama ribuan tahun di Indonesia Oke Salah satunya apa tuh? Jadi itu namanya Sabrata ya Oke Jadi misal kayak seorang pemimpin harus menjadi seperti Chandra Dimana dia menjadi terang di saat kerajaannya dalam kegelapan Oke Nah karakter-karakter Lokapala tuh Didasarkan dari value itu Baru bisa masuk ke dalam karakter kita Jadi ada satu kesatria Kita sebutnya kesatria Namanya Tarja Ini terinspirasi dari raja wanita Raja wanita di Majapahit Oke Yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara Wow nice Dalam usianya yang 23 tahun Oh masih muda banget tuh ya Jadi bener-bener di highlight Karena emang keren banget ya masih Betul Karena waktu dia naik jadi raja Itu ke Majapahit udah hampir hancur Oke Dan dia belum pernah jadi pemimpin sama sekali Di saat itu dia lagi hamil muda Oke Tapi ya Andres is history Dia berhasil selain memadamkan pemperuntakan Dia justru berhasil membuat Majapahit menjadi pusat mandala di Asia Tenggara Keren banget mengangkat woman juga Strong woman lagi hamil muda ya Dan itu istilahnya menjadi inspirasi juga untuk Lokapala ya Dari karakter-karakternya itu tersendiri ya Menarik banget Coba sekarang semua download Tapi speaking of user gitu ya Sebenernya sekarang udah ada berapa sih download ya Istilahnya yang download dan juga active user Nah karena Lokapala sekarang baru ada di Indonesia Download user kita 3,3 juta 3,3 juta? Oh my god keren banget Terus untuk active usernya Manly active user kita sekitar 300 ribu Wow nice 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 Jadi udah banyak banget ya yang download ini Udah pernah download belum? Ayo Bung Nanjung sekalian Ayo kita support tentunya karya anak bangsa ya 3,3 dengan adanya podcast ini mungkin nanti jadi 5 juta Amin Tapi itu semua dalam negeri Ada mungkin dari luar negeri yang sudah download? Kemarin kita lihat ada yang coba nyolong-nyolong ya Karena beritanya kemarin kita ada Lokapala udah diangkat beritanya di Vietnam Masuk berita di Jepang juga Ada yang nyoba-nyoba download Tapi dari situ kita akhir tahun ini baru mulai expand ke Asia Tenggara Oh wow oke ini very interesting ya Jadi nanti di akhir tahun memang sudah ada strategi untuk mendunia Negara mana nih yang kira-kira mau dikencengin dulu yang pertama? Kalau di Asia Tenggara kita akan fokus ke Vietnam, Thailand, dan Philippines Kenapa negara-negara itu? Karena itu 3 negara itu 1 user base-nya cukup besar Dan mereka transporter juga di Asia Tenggara Dari e-sport itu sendiri trennya yang paling jago nih selain Indonesia itu memang negara-negara itu? Philippines ya Philippines ya Buat event juga dong? Yes betul Jadi nanti kita udah ada pembicaraan dengan beberapa stakeholders ya Kalau e-sports kan ada ekosistemnya tuh yang bikin event di Asia Tenggara Jadi tahun depan kita bakal ada regional turnamen Wow Oke oke luar biasa sekali ya Dan memang sekarang lagi trennya banyak banget juga sih Memang pemain yang seneng banget nih ngeliatin competition-competitionnya ya Jadi aku sangat menyarankan langsung bikin event besaran-besaran Kalau butuh MC saya siap ya Jualan terus ya gue Oke Nah mau tanya juga nih Sebenernya kan tadi kan juga kita lihat ya Dari negara-negara luar juga udah banyak banget sebenernya Moba-moba yang bikin di Indonesia juga banyak lah Brand-brand yang kita tau lah ya Yang cukup familiar lah Udah banyak yang main Gimana sih cara bersaingnya? Ini kan menurut aku industri-nya juga bukan industri mudah Ya kan? Yes Banyak banget yang perlu kita kembangkan dari segi Apa ya Sourcenya Knowledge-nya gitu Nah gimana sih cara bersaing dengan yang memang sudah bermain sebelumnya? Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal disini ya Jadi satu kita lihat di data Di data di Indonesia sendiri Itu lebih dari 85% revenue yang diserangkan di Indonesia Itu dihasilkan oleh cuma 100 games Yang teman multiplayer Termasuk esports Sedangkan 15% revenue Itu dihasilkan oleh 400 ribu game kecil-kecil Casual games atau indie Jadi kalau kita mau survive di industri games Daripada saya bikin 1000 games Harus ngelawan 400 ribu Saya mending bikin 1 buat lawan 100 kan Apalagi di 100 itu kita udah lihat Misalnya kayak Moba gitu Yang genre-nya Moba Game-nya cuma ada 4 Jadi sejelek-jeleknya kita nge-4 kan gitu Itu logikanya Oke Nah yang kedua Kita lihat pendapatan game-game yang Yang kita lihat double A lah ya Double A sampai ke hardcore Itu ranking 100 itu Masih pendapatnya 1 triliun Oke wow Jadi game-game yang Di dalam industri game itu Beda sama industri yang kayak startup Yang kita kok gak top 3 Udah gak mungkin menang lah Oke Ini masih ada istilahnya kesempatan gitu lah ya Yes Positioning Masih ada bisnisnya Terus yang ketiga Bikin game yang kayak gini Itu susah banget Sangat susahnya Dalam 5 tahun terakhir Cuma nambah 2 kan Game yang temanya Moba Dalam 5 tahun terakhir loh Oh Itu maksudnya dari luar negeri kan Dari luar negeri Oke Jadi Satu dari luar negeri Satu lo kepala Oke Nah makanya Kemungkinan buat Buat ngelawannya itu juga Kita bisa posisionnya lebih enak Kenapa? Kalau kita bikinnya game-game kayak Candy Crush gitu Udah ada ribuan di market Jadi susah banget kita buat survive Dari situ Terus Yang terakhir yaitu Brain Positioning Karena penekatan kita cukup beda Saya percaya Tetap bisa menemukan Positioning yang baik Di berbagai daerah Oke Nah jadi sebenarnya nih Dibocorin peluang nih guys Kalau kalian memperhatikan Berarti peluangnya besar 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 banget Tapi sebenarnya Yang menurut aku penasaran Kenapa sih Bu Givan nih Mengangkat temanya Maksudnya kan tadi kan udah cerita ya Tentang lo kepala gitu Tapi kenapa yakin banget Dengan Indonesia ini Kenapa gak general aja Gak usah bawa-bawa Indonesia gitu Kenapa sih? Satu Kalau kita Kalau kita gak bawa Indonesia ya Kita gak ada culture based Itu Kita juga bukan siapa-siapa Kita bersaing dengan mungkin Ribuan game lainnya Yang gak ada temanya Temanya bebas Saya lihat tema Nusantara ini cukup menarik Kenapa Satu tadi Nusantara itu punya value Ya kan Yang kedua Kalau tema Kita butuh sesuatu Yang belum pernah didengar Oleh Marketnya Kenapa? Karena sesuatu yang menarik Cerita yang Oh ada ya ternyata kayak gini Misalnya Di Lokapala Ada satu kesatria Namanya Nio Dari Sino Jadi tahun 1900-an Itu ada satu pejuang Kemerdekaan Namanya Tesino Dia pejuang wanita Satu-satunya Di batalionnya Jadi julukan di kita tuh One among thousand Perempuan Senang deh banyak ngangkat Isu perempuan disini Keren Nah tapi dia sampai dia Sebelum kematiannya dia Dia gak pernah diakui Sebagai pejuang Di Indonesia Nah Kita lihat ada karakter yang sama Di Philippines Ya kan Ceritanya sama Jadi ada Ada guru Guru anak-anak Guru TK Yang berjuang Ngelawan Jepang waktu itu Dan dia Dia sendirian tuh Membunuh para ratus Sedadu Jepang Jadi pada Di jaman yang mirip-mirip 1900-an Jadi ketika Lokapala akan Lokalize di Philippines Masih familiar ya Sino ini akan kita ganti Jadi Yang Peran yang Yang pahlawan di Philippines Betul Nives Fernandez namanya Oke Jadi dengan kedekatan ini Kita strateginya lebih Lokalize Karena kita yang kita angkat itu adalah Value kita sebagai Bangsa-bangsa Asia Tenggara Nah dari tadi kan Gue lihat bahwa Bung Ivan ini Kayak banget ya Pengetahuan tentang Pahlawan-pahlawan ya Ini maksudnya Emang ada tim Atau emang Diri sendiri emang suka Baca atau gimana Saya emang suka riset Tapi sekarang sudah ada tim yang Ngelanjutin risetnya Kemudian di mapping Karena Indonesia ini Kayak sejarah ya Terutama Asia Tenggara juga Tapi Hasil-hasil riset itu Enggak pernah ada yang nge-map Jadi Kadang-kadang kita gak tahu Misalnya Hubungannya apa Sialandra Sriwijaya Borobudur Singasari Majapahit Sama Indonesia Modern Misalnya Tahu gak Gak tahu Mudahnya apa Gak ada Padahal ada kaitan yang erat banget Disitu Oke Apa tuh kaitan eratnya Misal contohnya gini Di jaman Borobudur kan Borobudur itu adalah tanda Bahwa itu Kita adalah pusat mandala Di Asia Tenggara kan Makanya di jamannya Majapahit Ada satu Satu manuskrip Namanya Tantu Panggelaran The The Threat of Affolding Web Ya kan Itu membahas soal Perpindahan Gunung Meru Dan itu sebenarnya Pemindahan pusat Peradaban dari 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 South Asia Ke Nusantara Oke Nah dari situ Value yang diturunkan banyak Kenapa? Karena Dari situ kemudian ada Nilai-nilai kewimpinan tadi Lapan nilai kewimpinan Yang kemudian masih digunakan Sampai Singasari Buktinya apa? Buktinya adalah Raja Singasari terakhir Sekretan Negara Itu dicandikan Sebagai Buddha Sobya Salah satu perwujudan Lima Buddha di Borobudur Ya kan? Nah Anak putrinya Singasari Raja Singasari ini Sekretan Negara Yaitu Gaya Tira Japatni Yang ada di Lokapala juga Oke Sebagai kesatria Itu jadi istri dari Radyan Wijaya Yang mendirikan Majapahit Oke Dan Gaya Tira Japatni Ini punya tiga murid Oh itu Jadi pahlawan juga ya? Jadi di Lokapala ada Nah Tiga muridnya ini adalah Mpupra Panca Yang menulis Negara Kertagama Dari situ kita tahu Tentang Majapahit kan Oke Dan dari dasar itu juga Indonesia modern itu Didirikan Oh Karena pada saat Ada pertanyaan ini Wilayah Indonesia Waktu kita merdeka Mana aja? Kemudian Yang sesuai dengan Buku di Desa Wanana ini Atau Negara Kertagama Murid Gaya Tira Japatni Yang kedua adalah Emputan Tular Oh ya Yang menuliskan Suta Soma Nah Suta Soma ini Ternyata terinspirasi Dari Relief Salah satu relief Di Borobudur Jataka Dan itu Disitulah tertulis Tentang Pancasila Dan Bindika Tunggal Ika Oke Jadi Kalau kita lihat Indonesia muda Dan Pancasila Bindika Tunggal Ika Dari mana? Dari situ Kan dari Suta Soma Dan itu Berkaitan erat Dengan Majapahit Berkaitan erat Dengan Singasari Dan Borobudur Ya benar Semuanya Nyambung Hebat banget deh Kayaknya aku mesti Ngericall lagi nih Pelajaran history Jadi Zaman SD Belajarnya seperti itu ya Dan memang Semangnya adalah Disini sangat-sangat kental ya Lokapala ini Dengan History Yang memang benar-benar Istilahnya membangun Atau negara ini Kita tidak boleh Melupakan sejarah ya Nggak sih Dari semua sejarah itu Ada di Lokapala Keren banget Dan sebenarnya Dari tadi banyak loh Apa ya istilahnya Karakter-karakter perempuan Yang diangkat ya Yes Banyak banget Nice Nah Tapi nih Ngomong-ngomong Kalau tadi aku ingat-ingat Bahwa dari 2018 Itu 2019-2020 Berarti kan sebenarnya nih Momen Lokapala ini Pada saat pandemi Betul Betul Jadi ini terlahir dari Pandemi juga Betul Koronials Oh iya Koronials Boleh cerita nggak sih Waktu itu gimana Pada saat pandemi Jadi pada waktu pandemi itu E-sport naik dong ya justru Iya Kita lihat sebagai peluang Jadi pada waktu pandemi itu Dalam 6 bulan pertama Kita justru Tanpa marketing Sama sekali Kita Dapat 1,5 juta pemain Wow 6 bulan pertama 6 bulan pertama Iya Jadi Pada saat itu Mungkin orang-orang juga lagi PPKM Baru PPKM level 1 Iya kan Oke Itu itungannya masih soft launch ya Berarti ya Soft launch Betul Oke Nah Tapi emang sengaja diluncurkan Pada saat pandemi atau Ya karena gini Kita waktu itu Jadi kan ada challenge ya Ada challenge nya Waktu develop Lokapala ini Ada technical challenge Kita waktu develop pertama kali Nggak ada knowledge nya sama sekali Jadi meskipun kita udah develop Ratusan games Atau bahkan ribuan games Tapi ini Whole different beast gitu Betul Yang kedua Nggak ada experience Jadi gimana kita bisa Sped up Development kita Adalah dengan cara Kita lempar ke public Waktu itu Banyak kena backlash Kenapa? Karena oh server nya Down dan sebagainya Dan dari situ Kita baru bisa berevolusi Dengan cepat kan Karena kalau nggak Dites di market Pada saat itu Mungkin kita Sampai sekarang pun Masih belum Belum release di public Gitu Jadi langsung Go aja ya Langsung go Iya Karena kita yang developer Game multiplayer Pertama di Asia Tenggara kan Yang mau ditanyain Siapa Kalau kita ada pertanyaan Kan gitu Tapi kesulitannya itu sendiri Kan berarti tadi Sempat mention juga Server down Yes Nah itu kan Kalau orang lagi game Bisa marah banget Nggak sih? Oh itu marah banget Itu kejadian? Kejadian? Kejadian Dengan user juga nggak? Pasti Tapi terakhir-terakhir Ada yang baik juga Setelah stable Mereka balik Tapi itu Kita dapat banyak banget Apa ya Insight Bukan insight Tapi kita dapat banyak banget Pengetahuan dari situ Justru Justru itu Menurut saya Sampai sekarang pun Kalau mau diulangi lagi Nggak Saya ulangi lagi Kenapa? Karena itu memotong Waktu development kita Bisa kayak Sampai setengah tahun Kita jadi tahu Wah ini berarti Arsitekturnya harus dirubah Pada saat itu Jadi memang Ketika sedang menghadapi Apa ya Sebuah Kegagalan ya Satu kan berarti Kita merasa Aduh kok kayaknya Berarti produknya Ada sedikit kegagalan ya Atau mungkin Ada sedikit permasalahan Justru disitu Kita langsung bisa mencari tahu Apa sih sebenarnya Yang harus kita kembangkan Dan itu langsung Istilah learning by doing Itu ada disitu ya Ada Ada banget Dan justru malah Akhirnya Jadi Memberikan keputusan-keputusan Yang bisa nge-cut Tadi hampir setengah tahun ya Masa-masa Untuk produksinya ya Jadi lebih cepat Kita lebih tahu lah Masalahnya apa gitu Dan memang Adalah istilah memang Test to public Seperti itu ya Langsung gitu Waktu itu Pasti menerima kritikan Cukup pedas Oh pedas banget Sampai kena rating Ratingnya sampai tinggal Waktu itu Sempat 1,9 Wow Turunnya Oh iya Sempat 1,9 Terus gimana How to Maksudnya dari segi mental Juga pasti dong Apalagi timnya cukup banyak ya Cukup banyak Timnya cukup banyak Dan ada yang pasti Ada yang kayak udah sempat Ah apa gue Bapak aja gitu ya Ya udah pasti Udah pasti Tapi ya Saya cukup bersyukur sih Tim saya tim Tim yang kuat ya Sampai sekarang Bahkan bertahan Dan Tim saya cukup Cukup tangguh dalam Menghadapi banyak challenge Gitu Netizen Wah iya Wah iya Pada sempat Apa momen yang paling diingat Dengan kritikan itu Banyak ya Maksudnya kayak Kenapa gak bikin game yang sederhana aja Atau Kenapa gak bikin game kayak Kemarin tuh sempat ada Kenapa Kenapa gak bikin game kayak Gaget Impact aja gitu loh Netizen gak tau Kalau bikin game RPG kayak Gaget Impact itu Budgetnya 1,5 triliun Di Cina loh 1,5 triliun gitu loh Kayak Duitnya dari mana Kalau ada negara ini bisa bayarin Ya kita siap-siap aja kan gitu Dan bikinnya 4 tahun 400 orang Wow Iya kan Gaget Impact itu Jadi banyak yang kita juga Sebenarnya Perlu buat edukasi ke publik juga Bikin game itu bukan Gak semua game itu diciptakan setara Iya kan Kita bisa bikin game Oke lah Satu orang bisa bikin satu game Nah itu seminggu Tapi ada game yang Bahkan kalau kita lihat Kayak Diablo gitu ya Atau Atau game-gamenya Blizzard Itu rata-rata 8 sampai 10 tahun Pembuatannya Prosesnya Pembuatannya ya Makanya makan waktu bisa sampai 2 sampai 3 triliun gitu Jadi bener-bener Istilahnya ada lah ya Pasti hambatannya dalam bisnis Dan memang Sebenarnya kritik itu Kalau misalkan kita Apa ya Ambil positifnya Justru itu akan membangun ya Yes Dan yang penting mental juga sih ya Mental betul Lihat 1,9 pasti sempat drop dong Wah drop banget Tapi saya bilang Gak apa-apa Coba aja Akhirnya sekarang naik lagi kan Ya Jadi kayak Naik-naik Naik Nilainya naik secara organik Jadi Saya tetap percaya kayak Oh ini Jatuh itu bukan final ya Ya Gitu Paling mau tanya juga nih ya Industri ini adalah Industri yang mungkin Bukan hal yang Mudah Ya kan ya Sebenarnya apa aja sih Kalau misalkan dari Indonesia ini Yang harus dibutuhkan Agar melahirkan Developer-developer game juga Oke Satu Challenge yang paling besar yang kita hadapi adalah Pendidikan Pendidikan dalam arti? Dalam arti Talent yang Oh talent Talent-talent kita tuh sebenarnya kita gak kurang talent ya Jadi kalau ada yang bilang talent crunch Itu sebenarnya gak Yang cari kerjaan tuh banyak Tapi yang Yang sesuai dengan industri tuh sedikit Oke Berarti bukan masalah kredibel atau enggak Tapi lebih Kesesuaian, kecocokan sama industri nya atau gimana? Betul Jadi misalnya kayak kita ambil dari jurusan game gitu Tapi ternyata Dari Sudut pandang industri kita Mereka gak siap di industri game Oh ya? Ya Kenapa? Karena bayangkan Dosen-dosen yang ngajar Gak pernah develop game Ah Yang skala ini Jadi gak tau mana yang penting gitu Jadi waktu Kita tes Satu angkatan tuh pernah tuh Satu angkatan gak ada yang bisa kita terima Meskipun dia mau bilang dia kumplot dan sebagainya Ya percuma Kayak gitu Loh emang ada jurusan game? Ada Ada Di beberapa universitas ada Wow nice Jadi waktu itu memang talentnya Ya mungkin bukan berarti dia tidak kredibel ya Tapi mungkin saat itu Karena ini industri yang baru Jadi pada saat tes marketnya langsung gitu Tes istilahnya kecocokan dari game itu sendiri Mungkin belum match gitu ya Betul Ada banyak yang harus dirubah Selain itu Oke selain itu adalah Challenge di experience Jadi Experience maksudnya gini Pattern yang Terjadi di startup adalah Mereka men-challenge anak-anak mahasiswa Surah bikin startup kan Ini terjadi di industri game Nah ini yang gak bisa Kenapa? Mereka belum punya experience Sekarang dari program yang kita Startup-startup yang ada di universitas itu Sampai sekarang mana yang survive? Nol Program-program startup itu nol Yang survive dari universitas ya Kalau maksudnya apa nih? Maksudnya pada saat dibuat di universitas atau apa? Iya Waktu program yang startup ini Masuk ke universitas-universitas First graduate mereka bikin startup Mana yang sampai ke unicorn? Gak ada Semua unicorn yang dipunya Indonesia ini Either Berangkat dari konglomerat Atau disupport oleh konglomerat dari awal Oh yang bener-bener pure Itu belum ada Belum ada Dan misalnya kenapa? Ya karena mereka belum punya experience di bisnis Kadang-kadang jahatnya ekosistem kayak gitu adalah Anak-anak ini punya ide yang bagus Dan sebenarnya dari visinya udah tau kok bakal gagal Tapi dibiarin iterasi sampai gagal Akhirnya disbanded Ide-nya diterapin ke Ke startup yang lebih mature Yang mereka juga invest Ya itu Ya istilahnya Adalah Maksudnya apa ya? Bad startnya seperti itu juga ada yang melakukan kayak gitu ya? Betul Nah daripada kita mengecewakan banyak orang Sebenarnya Kalau kita udah di industri yang sudah kelihatan pattern ya Kayak industri game seperti ini Atau industri film ya Itu ya sebaiknya Lulus kuliah Coba dulu kerja di industrinya Sehingga apa? Mereka punya experience Paling enggak Mereka mengetahui pipeline industry Ya Standarisasinya seperti apa sih? Karena ini yang gak diajarkan di kuliah Karena dosen-dosennya gak pernah di pipeline industry Waktu masuk mereka kaget semua Kok pake ini? Kok pake itu? Dan sebagainya Oke Gitu Loh terus jadi penasar nih Sekarang ada 80 talent yang ada di Lokapala betul gak? Itu backgroundnya dari mana? Backgroundnya macam-macam Ada yang dari perikanan Ada yang dari psikologi Loh tapi kan mereka aja yang dari basicnya Udah game aja susah gitu Sekarang berarti ngambil talentnya dari? Banyak Kita diverse ya Kalau di game Kita bisa ambil hampir dari semua jurusan sebenarnya Jadi kayak tim penulis kita kita ambil dari sastra Tim riset kita juga ada yang dari sastra Ada yang dari arkeologi, filologi Terus kemudian visual development kita bisa dari DKV Terus game design kita bisa ambil dari psikologi Nah ini yang salah nih Kita buka game designer yang ngelamar dari DKV Atau dari IT Ya kita gak akan terima Karena game design itu harusnya basenya psychology Oh wow itu baru tau Karena mungkin journeynya user ya Yang dibutuhkan ya Betul, exactly Harus bisa analisa user behavior Terus kita merancang gimana game kita bakal Bakal membuat user itu gimana Kayak gitu kan Kasih reward yang oke buat usernya Terus ya itu kita cukup diverse dan kita suka Justru suka mengumpulkan banyak dari berbagai macam industri sih Dan dari berbagai macam background Sesimpel waktu itu aku juga pernah nonton ya Kayak dokumentaries gitu Kayak misalkan kita bukan notifikasi Kenapa sih biasanya notifikasi itu warnanya merah Karena itu sebenarnya dari segi psychology itu kayak orang pengen ngetak gitu loh Itu memang itu ada ilmunya ya Cognitive psychology Yes, keren banget Oke dan sebenarnya mau tanya juga sih nih Selain memang rahasia dapur tadi ya talent-talent ya Jadi mungkin kesulitan-kesulitan itu yang mungkin kita minta bantuan juga nih Mungkin kalau ada bung dan jeng sekalian ya Yang melihat ada sebuah kesulitan seperti itu Yuk mari kita sama-sama memajukan industri ini Dari sisi talentnya, pendidikannya gitu ya Nah mau tanya juga nih ya Gimana sih caranya menarik user-user Tadi kan ada 3 juta betul nggak sih yang download Dan ada active user 300 ribu Gimana cara menarik mereka untuk menjadi istilahnya active usernya Dan membuat mereka tuh memang ya tertarik dengan game longkapala ini Kita sebenarnya nggak put too much effort ya sekarang Kita sebenarnya pengenalannya lewat turnamen Sudah pasti Karena kalau game esports itu backbone dari marketingnya tuh di turnamennya Dan turnamen longkapala memang belum banyak Jadi kita baru mau genjot tahun depan kita genjot lebih banyak lagi kan Oke Nah dari situ kita lihat kalau misal game esports aja yang jendernya MOBA cuma ada 4 Pasti akan ada banyak tim-tim yang nggak dapat posisi di game lain kan Nah waktu kita ngadain turnamen Mereka mungkin bakal kadang-kadang bikin another team to compete di lo kapala Jadi sebenarnya marketnya masih sangat terbuka luas banget Banget sih Karena posisinya yang tercipta tuh nggak banyak Oke Nah untuk dari segi misalkan sekarang di digital marketing Kayak gitu ya strategi apa yang cara memastarkan lo kapala ini? Kita sebenarnya kita nggak pakai digital marketing sih sebenarnya Kita pakai ya itu backbone kita turnamen aja Jadi next plannya turnamen ada apa nih? Next plannya ya Kita tahun depan bakal ada piala pelajar Oke piala pelajar Piala pelajar Dan kita lagi godok buat mahasiswa juga Ya kan Tapi dari situ kita juga akan ada talent hand ya Talent handnya tuh bisa caster Terus kemudian bisa bisa yang lain juga Karena kita mau encouraging menciptakan juga lapangan pekerjaan Maksudnya kenapa? Karena kalau kita bicara esports Akan ada banyak lapangan pekerjaan yang bisa tercipta dari situ Iya Caster tuh yang MC Komentator khusus untuk gamenya Itu belum banyak sih ya disini ya Belum banyak Ada temen aku juga dia memang Misalnya caster ya Ya tapi memang belum banyak sih Dan memang kalau misalkan aku nih sebagai MC Suruh jadi caster mungkin belum tentu bisa ya Jadi memang harus dicari talentnya Dan diberikan opportunity sih ya Seperti itu Jadi nanti next year mungkin ya kita akan lihat nih Turnamen-turnamen besar persembahan dari Lokapala Iya amin Amin ya Oke Nah untuk harapan ke depannya nih gitu ya Untuk industri game itu sendiri di Indonesia Jadi bukan tentang Lokapala aja ya Sebenarnya dari sisi industri game yang ada di Indonesia Apa sih harapannya? Harapan saya pemerintah tentunya harus melihat ini sebagai sebuah industri yang besar ya Dan karena kita lihat nature-nya ya Kalau kita mau lihat oh bagaimana kita memulihkan ekonomi gitu Tentunya yang jadi backbone ekonomi gak boleh industri yang volatile Apa itu maksudnya? Industri yang gampang runtuh Terolah turism itu industri yang volatile Gunungnya batuk dikit turismnya hancur Jadi segala pengeluaran bertriliun-triliun yang buat promosi akhirnya jadi nol lagi kan Nah industri yang jadiin backbone harusnya industri yang bisa bertahan Meskipun di masa pandemi Satunya adalah industri game Nah disitulah dicantolkan strategi-strategi yang lain Jadi strateginya bukan dengan cara oh 17 subsektor maju bareng Enggak Harus ada strategi yang kayak di Jepang punya Cool Japan Kan di Korea punya Hallyu atau Korean Wave Strateginya jelas Gimana kita mau nge-drive ekonomi Indonesia Nah disitu saya juga berharap Dari government kita kan juga sudah menaruh perhatian ya Tapi ekosistemnya ini semoga bisa cepat terjadi Jadi dari gimana penciptaan talentnya yang delete oleh industri misalnya Terus kemudian akses pendanaan yang jelas Jadi kita gak undercapitalize gitu loh Jadi kalau misalnya kayak Oh di luar negeri bisa bikin game 1,5 triliun Di Indonesia gimana cara dapetnya kayak gitu Itu harus dipikirin juga Karena percuma Kita bayangin Kita bisa mencetak talent-talent kelas dunia Akhirnya akan keluar Kenapa? Karena di Indonesia gak ada proyeknya Ini yang sayang banget Dan akhirnya mereka kerja buat industri asing Yang kemudian gamenya dimasukin ke Indonesia lagi Duit Indonesia keluar lagi Nah ini kan strateginya harus matang banget Benar-benar istilahnya Ya strategi itu untuk mendukung industri ini dibutuhkan ya Jadi bukan cuma dari pemerintah aja sih ya Tapi juga mungkin dari teman-teman semua disini Nimbung danjang sekalian gitu Let's support this industry Apalagi kalau misalkan memang karya anak bangsa ya Amin Aduh tapi seneng banget sih belajar banyak hal tentang gamenya Tapi sebenernya awalnya Kalau kita ngobrol masa kecil terpikir gak sih jadi developer game? Jadi mungkin ini pain point saya ya mungkin ya Dulu waktu masih kecil tuh Keluarga saya memang gak terlalu Gak kaya lah gitu Jadi saya sering main ke tempat temen gitu Yang punya Nintendo gitu kan Atari Nintendo Nah itu biasa yang punya kan cuma satu Nintendo yang kasetnya masih digini? Yang masih? Itu SNES Apa ya? Yang sebelumnya Itu NES Itu Super NES Oke Yang Nintendo yang masih kasetnya Ada pintunya kecil itu lah Yang gini-gini pintunya ya Nah itu Kita kan selalu giliran tuh Nah dan karena saya dulu Waktu kecil kan suka dibully gitu Jadi gak pernah dapet giliran Jadi sampai Dulu waktu kecil saya inget-inget Saya pernah gini Satu saat Saya harus bikin game sendiri gitu Udah ada Pemikiran? Iya beneran ada Beneran Beneran Si banyak banget loh Kisah-kisah yang melahirkan Melahirkan Inspirasi tuh dari pengalaman masa kecil loh ya Contoh tadi dibully Gak bisa dikasih kesempatan game Dia kayak bilang Harus Kayaknya gue one day harus bikin game Dan terjadi Terjadi Tapi itu masa kecil gitu Jadi pas SMP SMA itu gak terpikirkan kan Akan buat games Kalau itu tetap mimpinya Tetap pokoknya harus Harus Sebenernya udah kepikiran Mau bikin game Tapi gak tau gimana caranya kan gitu Tapi ya itulah Kita Kadang-kadang Orang mikir Oh udah dewasa Terus jadi lupa ya Karena banyak Banyak tanggung jawab yang lain Tapi saya pikir Kalau Kalau saya cuman kayak Jadi kayak orang lain Ya Gak ada ceritanya sih gitu Iya Tapi memang bikin produknya One of a kind sih Ini bener-bener MOBA Anak karya bangsa Dan memang mengangkat nusantara ya Nah sebagai Saya sebagai seorang ibu nih Ya kan Ada rasa kekhawatiran Game itu bikin edik Anak Gak mau belajar gitu Ya Pemikiran itu wajar ya Namanya Bisnis pasti ada pro dan consnya Gimana sih Untuk menjelaskan ke para Ibu-ibu Atau mungkin ya Yang anaknya edik sama game gitu Jadi Consen tentang addiction Yes Itu sudah ada Sejak 1700an 1700an itu di Eropa Orang-orang tua Consen terhadap anak-anak muda Yang membaca novel Kalau kita denger sekarang ketawa kan Iya Tapi zaman dulu Anak-anak muda ini Terlalu captivated by novel Mereka ignore yang lain Dan ini sebenarnya gejala-gejala ini Sebenarnya bisa positif Bisa negatif kan tentunya Tapi gejala-gejala ini Adalah karena mereka Kurang berinteraksi dengan orang Di dalam keluarganya Terus kemudian Kita move forward Tahun 1980an ya Itu Ada anak-anak yang kecanduan komik Oh ya I'm one of them 90an kita Mengenal ada MTV Generation Oh ya Ya kan Yang seharian di depan TV Yes Dan itu Nggak akan berhenti It's not going to stop Jadi sebenarnya Yang harus diantisipasi adalah Medium ini akan terus berubah Tapi kontennya Seperti apa yang kita Mau pakai Kayak Jepang itu Mereka sejak ada novel Mereka Novel Musashi itu dipakai Buat membangkitkan semangat Jepang Buat memperkenalkan Bushido Sehingga Jepang bangkit Di Perang Dunia Kedua Nah di kita kayak gimana Kalau anak-anak Ini suka main game Ya tentunya Main gamenya harus sesuatu Yang mereka dapat sesuatu dari situ Tapi Hal yang Patut di Garis bawahnya adalah Screen addiction Saya nggak bilang Game addiction ya Tapi Screen addiction Itu dimulai dari keluarga Karena Saya punya Temen yang udah punya anak juga Anaknya suka baca buku Kenapa? Orang tuanya bangun tidur Baca buku Sebelum tidur Baca buku Tapi kita lihat Anak-anak yang punya Screen addiction Itu biasanya Orang tuanya Bangun tidur Cek HP Sebelum tidur Cek HP Mereka niru Mereka merasa Tersindir Bener lagi sih Terus Nah itu Terus yang Yang kedua Kita lihat ya Di Indonesia ya Pas weekend gitu Kita ke mall Anak-anak yang Masih kecil Ya kan Kayak Lari aja masih belum bisa gitu Mereka waktu jam makan siang Disuapinnya Dibukain Youtube Jadi dari kecil dibiasain Mereka dapat Dopamine itu dari Dari apa Dari screen Yang Waktu dewasa Dia terbiasa Interaksi dengan screen Terus nyalain gamenya Nggak bisa dong It's not fair Jadi memang sebenarnya Pendidikan itu Dari orang tua ya Dan memang Sebenarnya Kalau misalkan Kita alihkannya Ke hal yang positif Itu bisa jadi positif Misalkan memang Dia edik dengan games Kalau misalnya Kita sebagai orang tuanya Bisa mengatur Jadwalnya juga Dan ediknya juga Misalkan nih Dari bermain game Bisa buat game Ya kan Dan sebenarnya Dari loka pala itu sendiri Gamesnya Kalau menurut aku Walaupun nanti Misalkan ya Anaknya jadi edik Dengan bermain game itu Tapi banyak banget ya History yang dibangkas Dan maksudnya It's a positive thing ya Maksudnya untuk Memperkenalkan Indonesia juga Dan jadi bisa Memberikan inspirasi Kasih tahu bahwa Cara mempromosikan Pariwisata Indonesia juga Bisa melalui dari games juga Gitu ya Oke Jadi memang Semua itu dimulai Dari orang tuanya Kalau misalkan kita kasih reward Dalam waktu berapa jam Boleh kok main games ya Kenapa enggak gitu ya Asalkan enggak Misalkan Seharian main gitu ya Nah Kalau ngomongin Back to business juga Ini kita kan juga Boleh ya Korek-korek sedikit Pasti dalam games itu kan Downloadnya gratis Ya kan Terus gimana bisa survive Bisnis ini How to survive Jadi kalau di industri game itu Sebenarnya Untuk business model Itu paling banyak Paling diverse Oh ya Bahkan setiap quarter Selalu ada business model baru Oke Jadi kayak Tapi mostly Kalau buat yang game Yang temanya esports Yang kita jual Biasanya namanya Aksesoris atau Apa namanya Skins ya Skins Cosmetics gitu Karena kita enggak bisa Jual barang Yang punya status Nah Kita work around that Biasanya Work around that Dan tentunya bisa juga Mungkin brand-brand yang nonton Jadi sponsor disitu bisa Betul Jadi sponsor Bahkan jadi partner Jadi partner Karena agak beda Kalau sponsorship Mungkin cuma sponsorin eventnya Oke Tapi waktu jadi partnernya kita Kita bisa ada kayak Trading ya Jadi misalnya Oh ada brand FMCG gitu Mau sponsorin event kita Nah kita kasih lisensi Karakter kita gratis Jadi waktu beli Produk FMCG-nya Dibuka Dia di-scan Bisa dapet skin khusus Yang enggak kita jual Oke Oke Iya kan Got it Got it Ya maksudnya partnership lah ya Panaship Oke Aku tadi memberikan ini loh Promosi loh ya Untuk brand-brand Jadi boleh dapet persenan ya Boleh Nah jadi sebenarnya Industri ini Kita enggak cuma ngeliat Orang main game aja Tapi di balik ini Ada banyak banget ya Bisa jadi revenue juga Memutar roda perekonomian juga Di Indonesia ya Ya betul Seperti itu Luar biasa nih Nggak berasa Sudah 30 menit lebih ya Karena emang Sangat menarik ya Ini industri esport ini Kita bisa ngeliat Bahwa growth-nya itu Tinggi banget ya Dan mulai Istilahnya semua anak Sekarang pasti ngomongnya Esport ya kan Dan kita harus bangga Karena Lokapala ini adalah Esport Indonesia asli Dengan mengangkat Karakter Indonesia Dan senang banget CEO-nya ternyata Memang mengetahui History secara mendalam ya Suka baca buku ya Suka Nah si Buku adalah jendela dunia Yang bisa memberikan Inspirasi juga Buat kita semua berkarya Jadi Ayo Walaupun mungkin Sering gitu ya Main game Tapi baca buku juga penting ya Yes Oke dan senang banget ya Hari ini aku bisa Mempromosikan Karya anak bangsa Jadi langsung aja Download Lokapala Betul ya Semua tersedia Dimanapun Playstore Appstore Ada Ada ya Oke dan senang banget Tadi aku juga bisa Mengorek-ngorek ya Istilahnya Pernah juga merasakan Shifting Business model gitu ya Terus juga istilahnya Ada kritik Dan ya Criticism is a gift ya Maksudnya kayak kritik itu Bisa jadi Sebuah hadiah Buat kita Untuk tahu nih Apa yang mesti diperbaikin Dan Akhirnya ratingnya juga Bisa Organically Naik gitu ya Dan itu bener-bener Istilahnya membantu Kita untuk terus berkarya Seperti itu ya Dan memang prosesnya Gak mudah ya Dari sisi talent Dan juga dari sisi Industrinya Itu juga bukan Hal yang mudah Untuk mengembangkan Games ya Dan biasanya kita Downloadnya Karya luar negeri Sekarang kalian bisa nih Download karya Anak bangsa Yang sangat menarik Apalagi untuk perempuan Aku sangat tertarik loh Kalau tadi banyak banget Memang sosok-sosok Istilahnya pahlawan perempuan Yang diangkat di Lokapala Oke dan mungkin Ada spesial Ajakan untuk download Boleh loh Silahkan di jualan Boleh di jualan Oke Jadi mainkan Lokapala ya Karena tahun depan Kita bakal ada banyak event Yang menarik Yang kemudian Kita bisa belaga Lawan negara lain Jadi Waktu kita bicara Indopride Bukan cuma Atlet-atlet kita Yang berjuang Tapi juga Kita paksa Negara lain Pake produk kita Nice Jadi download Tahun depan Siapa tau Saya jadi Finalistnya Atau Caster ya Waduh Mungkin beda ya Saya akan berikan peluang Untuk para caster Soalnya udah lumayan banyak sih ya MC-MC yang memang sekarang Fokus di game Gitu ya Mungkin bukan caster ya Tapi lebih ke opening hostnya aja Opening hostnya Opening hostnya Oke Thank you so much ya Sukses terus Untuk Lokapala Terima kasih Kita dukung terus tentunya Untuk karya anak bangsa Dan juga tentunya Hal yang sangat unik Menurut saya ya Game Developernya Indonesia Jadi luar biasa sekali Terima kasih Sudah menyempatkan Hadir ke podcast Mudah berjuang ya Terima kasih Nah untuk Bung Danjung sekalian Semoga tentunya Episode kali ini Bisa memberikan inspirasi Diambil nih Positif-positifnya Semua cerita dari perjuangannya Semua obstaclenya Kendala Semua kita jadikan pelajaran Agar Bung Danjung sekalian Bisa menciptakan juga nih ya Game-game asli Bota Indonesia Jadi kompetitor dong ya Tapi gak apa-apa Ya dan tentunya Jangan terus Apa ya Cepat menyerah gitu ya Karena memang Ini memiliki industri Yang baru juga Tapi kita lihat ya Growthnya tuh cukup tinggi Walaupun nanti Banyak mengalami Kritik kendala Maju terus pokoknya ya Dan See you on the next episode Untuk mudah berjuang ya Jangan lupa tentunya Untuk subscribe kita ya Gue belum pernah promosi subscribe ya Subscribe ya Oke see you on the next episode Bye bye Terima kasih.